selanjutnya apa nih kan ini terkait karisma ulama nah setiap ulama punya santri dan tentunya kita kembali lagi nih kita kan kota tasik ya apa ya apalagi hari ini yang ya sampai hari ini label kota tasik sebagai kota santri itu belum lepas dan masih melekat karena kaitannya di buku ini dengan ada gaya santri, wibawa pesantren, karisma ulama nah saya ingin lah menurut pendapat bapak ketika meresensi buku ini ya menulis buku ini kota tasik layak masih layak tidak sebagai kota santri gitu pak ke kota santrian tasik itu digugat ya banyak orang yang menggugat ke kota santrian itu karena memang tasik ini kalau dilihat di sentrumnya ya di pusat kotanya itu seringkali tidak memperlihatkan bahwa tasik ini sebagai kota santri aneka penyakit sosial itu ada di tasik bahkan penyakit moral juga ada di tasik bahkan kalau nongkrong-nongkrong tengah malam di tasik itu seakan-akan hilang wibawa ke kota santrian tasik nah saya ingin di buku ini saya mempertahankan tasik sebagai kota santri dengan dalil argumennya ya sebetulnya bagi saya yang lebih cenderung menjadi kota santri itu sebetulnya adalah kabupaten tasik tetapi kabupaten ataupun kota tasik santri itu sama saja jadi kalau di jawa barat itu sudah lebih dari lima kali musabakoh keratul kutub lomba membaca kitab di antara para santri sejawa barat lebih dari lima kali itu juara umum pertamanya itu kabupaten tasik juara umum kedua selalu oleh kabupaten ciamis dan juara umum ketiga selalu oleh kota tasik malaya jadi memang ini tasik periangan atau jawa barat sebelah selatan ini benar-benar menjadi gudang santri perlu dicatat ya bahwa sehebat apapun jawa timur sebagai kota santri jumlah pesantren di sana itu tidak lebih dari 6.500 pesantren bayangkan di jawa barat itu jumlah pesantrennya sampai 12.000 pesantren dan tahu nggak bahwa di jawa barat itu pesantren terbanyak ada di mana? di kabupaten tasik malaya dan bahkan ini yang menjadi alasan terkuat kenapa tasik sebagai kota santri bahwa kabupaten tasik itu di dalamnya terdapat pesantren yang jumlahnya paling besar di Indonesia jadi tidak ada satu kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki pesantren dengan jumlah yang melebihi jumlah pesantren yang ada di kabupaten tasik malaya lebih dari seribu santren nah dengan itu kemudian kenapa kita tidak kenapa kita meragukan kenapa kita mengugat kokata santri juara umum selalu dari tasik malaya kemudian juga bahkan di sekolah-sekolah umum di kabupaten tasik malaya kan ada ajangan masuk sekolah IMS ajangan masuk sekolah jadi ada pengajaran kitab kuning di SMP negeri SMA negeri di kabupaten tasik malaya nah jadi kita tidak meragukan itu jadi buku ini dengan buku ini saya ingin mengajak masyarakat tasik untuk tidak malu untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren untuk menguliahkan anak-anaknya di kampus di tasik malaya untuk apa namanya untuk memesantrenkan karena sedih juga ternyata orang tasik banyak yang tidak menyekolahkan memesantrenkan anak-anaknya sementara dari Bekasi, Jakarta, Karawang, Purwakarta dari Sukabumi dan dari luar tasik itu orang-orang selalu mencari destinasi memesantren untuk anak-anaknya itu selalu di tasik masa orang-orang tasik tidak bangka dengan tasiknya dan memesantrenkan anak-anaknya di tasik malaya iya menjadi pemikiran kita sebagai warga tasik itu jangan-jangan orang tasik nama sedikit yang mesantren gitu sehingga ketika tasik dengan banyak pesantrennya bisa jadi ada ada banyak santri-santri yang mereka datang dari luar kota termasuk memang dari NTT, NTB dari luar Jawa itu saya dengar memang banyak sekali nah ketika mereka pulang ke tempatnya justru yang lebih nyantri disana gitu ya Pak ya jadi memang tasik ini menjadi destinasi memesantren dari luar tasik dan ini juga salah satu alasan kenapa tasik menjadi kota santri itu menjadi destinasi memesantren warga dari luar tasik dan setelah mereka pulang kesana banyak pesantren-pesantren di tasik ya yang sudah memukimkan santrinya di alamat asal dan kemudian menjadi pemimpin pesantren di alamat asal ini sungguh kebanggaan bagi warga tasik malaya dimana kebanggaan itu harus tetap dijaga dengan salah satunya tidak malu dan tidak ragu untuk masa depan anak-anaknya ketika memasukkan mereka ke santren terakhir Pak gitu terlepas dari penyakit sosial itu yang akan terus ada gitu ya Pak iblis pertarungan kebaikan dan keburukan itu tetap ada gitu nah kalau kota santri sebagai kota tasik sebagai kota santri nih dalam rangka penyakit sosialnya dikurangi nih bagaimana peran santri disana gitu Pak karakter religiusitas masyarakat tasik itu kuat dan apapun yang terjadi di kota misalkan ada kemaksiatan atau ada pelanggaran moral apakah itu korupsi apakah itu kejahatan ini dan itu para pemuka agama tidak sulit untuk memobilisasi massa tasik ini seringkali demo dan aksi masyarakat umat islam di tasik itu cukup cukup sering terjadi di tasik malaya itu jadi kita tidak takut lah sangat banyak ulama di kota tasik yang sangat peduli dan cemburu terhadap tasik malaya jadi selalu saja ada apapun yang terjadi di kota tasik ulama turun tinggal bagaimana perhatian atensi kasih sayang pemerintah terhadap dunia keulamaan dunia santri itu harus terus ditingkatkan dari hari ke hari ya teman-teman semuanya sahabat online kita di akhir session ini di akhir resensi ini kita akan meminta closing statement dari beliau dari bukunya karisma ulama wibawap pesantren dan gaya santri ya memang jadi buku ini membahas tentang utamanya tentang dunia keulamaan bagaimana peran ulama dalam bidang keagamaan bidang pendidikan bidang sosial bidang politik dan bidang-bidang yang lain budaya ekonomi dan lain-lain juga menyampaikan tentang bagaimana peran sentral pesantren dengan kegagahan dan kemegahannya dengan wibawanya telah mampu untuk menjadi terdepan diantara penjaga negara kesatuan Republik Indonesia penjaga Islam penjaga keilmuan dan lain-lain buku ini juga bercerita tentang hal-hal yang renyah dan ringan tentang dunia santri hari ini yang membanggakan yang tidak lagi identik dengan budug dengan hal-hal dengan penderitaan dengan dengan ngaliwat dan lain-lain tetapi secara umum semua yang ada di buku ini menggambarkan tentang pesantren dari jaman dahulu sampai pesantren hari ini tentang ulama dari jaman dahulu sampai ulama hari ini tentang santri jaman dahulu dan sampai santri hari ini demikian assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat semuanya teman-teman semuanya itu saja pada session kali ini sekali lagi semoga channel ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih